Halo teman-teman Tomo News Indonesia, kita kembali lagi membawa berita terbaru untuk kalian semua. Dalam video kompilasi hari ini, Tomo News akan mempersembahkan video yang sedang viral di Indonesia, yaitu kasus pria memakan kucing hidup di Jakarta. Kita juga punya berita tentang kasus pernikahan sedarah, kakak adik di Sulawesi Selatan. Penasaran? Mari kita tonton bersama. Polisi kini sedang mencari pria yang viral di dalam video. Polisi kini sedang memburu pria yang diduga melahap seekor kucing hidup-hidup di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Menurut Kapolsek Kemayoran, Saiful Anwar kepada CNN Indonesia, pihaknya telah mengerahkan personel untuk memburu pria yang berada di dalam video tersebut. Berdasarkan keterangan saksi di TKP, pria dalam video bukanlah warga Kemayoran, kata Saiful. Sebelumnya viral sebuah video yang merekam seorang pria memakan kucing yang diduga terjadi di kawasan Pasar Kemayoran. Kami tidak akan memperlihatkan video aslinya karena tidak etis untuk dipertontonkan. Dalam video berdurasi 34 detik, memperlihatkan seorang pria mengenakan topi berwarna biru dengan jaket coklat dengan si kucing malang. Menurut detik, aksi nekat yang ia lakukan dinilai sebagai bagian dari ritual ilmu hitam. Namun menurut laporan dari suara.com, aksi yang dilakukan oleh pria tersebut dilakukan diduga untuk mengusir para pedagang dari Pasar Kemayoran. Menurut pengakuan dari salah satu pedagang bernama Andre kepada reporter suara.com, bahwa pria pemakan kucing hidup itu sempat marah-marah kepada pedagang sebelum melakukan aksi sadisnya. Andre mengatakan bahwa pria itu marah karena para pedagang masih nekat membuka warung. Menurut Andre, pria di dalam video tersebut merupakan petugas keamanan yang dibayar pemilik lahan untuk mengusir para pedagang dan bukanlah warga kemayoran. Mengutip awancara reporter suara.com dengan Andre, Pemilik lahan sewa penjaga tanah untuk usir pedagang, sementara kami masih ada kontrak di situ. Penyelesaiannya tidak ada, makanya pria itu marah-marah, matiin lampu, lalu ada kucing lewat dan dimakanlah sama dia. Setelah kejadian makan kucing tersebut, Andre mengaku pria dalam video itu tidak pernah datang kembali. Andre pun tak lagi berdagang karena untuk datang ke warungnya pun sulit. Terkait kasus ini, pihak Jakarta Animal Aid Network, Femke Den Haas, mendesak pihak kepolisian menangkap pria dalam video, sebab aksi tersebut dinilai berbahaya dan hanya dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan jiwa. Sementara pihak berwajib mengaku belum mengetahui tindak pidana apa yang dilakukan pria dalam video tersebut, sebab selama ini ia belum pernah menjumpai kasus rupa. Wahai para orang tua, berhati-hatilah saat mengenalkan jet-jet pada buah hati Anda. Kini melihat anak-anak kecil bahkan balita sudah terbiasa memegang alat elektronik seperti smartphone. Mulai dari hanya menonton film kartun hingga bermain games mobile. Tidak jarang anak-anak akan berontak jika smartphone-nya diambil oleh orang tua mereka. Sebenarnya sudah banyak efek buruk yang ditimbulkan bagi anak yang ketagihan bermain jet-jet, terutama pada bagian mata. Kali ini terjadi di Thailand. Baru-baru ini seorang pengguna Facebook bernama Dachar Noistiker Chwai Duang membagikan pengalaman yang terjadi pada putrinya yang masih berusia 4 tahun. Anaknya harus menjalani operasi mata karena menghabiskan waktu terlalu lama dengan smartphone. Sang ayah, Dachar, telah mengenalkan jet-jet pada putri kecilnya sejak berusia 2 tahun. Dalam postingan di Facebooknya, ia menjelaskan alasan ia memberikan putrinya jet-jet yaitu supaya putrinya tetap sibuk sementara ia bekerja. Karena penggunaan yang berlebihan, putrinya mulai mengalami masalah penglihatan yang membuatnya harus mengenakan kacamata. Selain itu, putrinya mulai menunjukkan tanda-tanda ketagihan. Putrinya tidak bisa duduk diam atau berkonsentrasi tanpa jet-jet di tangannya. Menurut VDTV, dokter mengatakan bahwa putri Dachar mengalami kehilangan penglihatan atau disebut lazy eyes atau mata malas. Kondisi ini terjadi ketika mata tidak bekerja sama secara simultan. Hasilnya, putri Dachar mengalami kerusakan pada penglihatannya dan juga menyipetkan matanya. Setelah menjalani operasi mata pada tanggal 31 Oktober lalu, gadis kecil ini kini telah bisa menggunakan matanya secara simultan. Dokter juga menambahkan bahwa gadis kecil itu tidak diizinkan menggunakan smartphone, iPad, komputer, dan bahkan menonton TV. Cahaya dari jet-jet tersebut adalah penyebab utama hilangnya penglihatan mata yang membuatnya harus dioperasi. Sudah banyak efek buruk yang terjadi akibat mengenalkan jet terlalu dini pada anak. Jadi, sebagai orang tua, Anda harus lebih berhati-hati. Wanita gunakan hula hoop agar di MRT tidak berdasarkan Di kota-kota besar, transportasi umum seperti MRT selalu ramai saat jam berangkat dan pulang kerja. Saking padatnya, terkadang penumpang harus berdesakan di dalam MRT. Namun wanita satu ini punya solusi yang unik. Dilaporkan dari Stomp, seorang kontributornya, Lee, berhasil menangkap momen lucu di sebuah MRT di Singapura. Pada pukul 10 pagi, terlihat seorang wanita yang sedang berdiri dalam MRT menuju jalur utara ke selatan. Yang membuatnya lebih mencolok dibandingkan dengan calon penumpang lainnya adalah karena ia berdiri di tengah lingkaran hula hoop. Uniknya, orang di sekitarnya menganggap situasi ini normal dan tidak ada satupun yang melewati hula hoop tersebut. Wanita tersebut tampak seperti punya ruang sendiri di dalam lingkaran hula hoop. Lee merasa ini momen yang lucu karena di luar lingkaran tersebut, orang berdesak-desakan. Sementara wanita tersebut seperti punya dunianya sendiri. Foto ini mendapatkan banyak opini beragam dari netizen. Ada yang merasa wanita ini cerdik memanfaatkan hula hoop, namun ada juga yang menganggap egois sebagai penumpang. Bagaimana menurut kalian? Setidaknya ia tidak sambil main hula hoop di dalam MRT kan ya? Hubungan cinta terlarang antara keluarga kandung atau inses kembali terjadi di Sulawesi Selatan. Dilaporkan dari kompas.com, hubungan ini dilakukan oleh kakak pria berinisial AA dan adik kandung wanita bernisial BI di desa Lamunre, Tengah, Luwu. Warga sekitar sudah lama curiga dengan keduanya, terutama dengan status BI sebagai janda yang sudah dua kali bersuami dan AA yang masih lajang. Selama lima tahun terakhir, kepada warga, BI mengaku melahirkan dua anak, sementara kedua mantan suaminya tidak pernah terlihat batang hidungnya. Setiap warga menanyakan, BI selalu mengaku kalau kedua anaknya yang masih berumur 2,5 tahun dan 1,5 tahun adalah anak dari suami lamanya. Mulanya ketika BI mulai menyadari kalau warga sekitar curiga dengannya, ia memutuskan untuk meninggalkan kampung. Namun saat kembali lagi dan tinggal di kampung tersebut selama beberapa tahun belakangan, BI terlihat hamil lagi. Warga semakin curiga dan mendatangi kediaman BI. Warga melihat anaknya sedang bermain di depan rumah dan warga menanyai di mana keberadaan ibunya. Sang anak kemudian mengatakan bahwa ibu sedang di dalam tidur ditemani omnya, yang mana adalah AA. Mengakuan anak inilah yang semakin meyakinkan warga untuk melaporkan BI dan AA kepada pihak berwenang dan meminta keduanya mengakui perbuatannya. Dilaporkan dari CNN, akhirnya kedua pelaku mengaku mereka berhubungan intim pertama kali pada tahun 2016 atas dasar suka sama suka. Hubungannya bermula ketika sang kakak AA curhat kepada adiknya karena sering diolok oleh warga lantaran belum menikah. Sedangkan adiknya juga bercerita sering diolok karena sudah menikah dua kali. Dari situ keduanya kemudian memulai hubungan terlarangnya. Setelah mengaku, keduanya diamankan dan dilakukan pertemuan antara kepala desa, perwakilan warga, ketua MUI, dan beberapa pihak kepolisian, dinas perlindungan perempuan dan anak, tokoh agama, serta lembaga pemerhati perempuan dan anak. Hasil dari pertemuan tersebut akhirnya memutuskan AA dan BI untuk meninggalkan kampung karena warga desa Lamunre Tengah tidak bisa lagi menerima keberadaan mereka. Terdapat tujuh orang yang tinggal di rumah tersebut, yakni empat anak, masing-masing dua anak dari hubungan suami lama BI dan dua anak hasil hubungan inses dan kedua orang tua AA dan BI. AA dan BI nyaris diserang warga saat hendak mengungsi. Untungnya terdapat pihak kepolisian yang tetap bisa membuat suasana dingin. Tiga cucu dan ibu dari kedua pelaku dievakuasi ke Malpolsek Belopa. Kasus ini bukanlah kasus inses pertama yang terjadi di Sulawesi Selatan. Sebelumnya pasangan kakak adik, yaitu seorang pria bernama Ansar, menikahi adik kandungnya dan kini ditetapkan sebagai burunan oleh polisi. Polres Bulukumba menetapkan keduanya dalam daftar pencarian orang setelah istri sah Ansar, Hervina, melaporkan kasus ini Juli lalu. Dilaporkan dari Liputan 6, pria berusia 32 tahun bernama Ansar ini melakukan pernikahan di Kalimantan tempat mereka merantau. Ansar memiliki istri sah bernama Hervina, berusia 28 tahun yang menetap di kampung halaman mereka di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Hervina tidak pernah curiga dengan kedekatan suami dan adik iparnya karena menganggap kedekatan mereka normal layaknya adik kakak pada umumnya. Namun, ia kemudian melihat video pernikahan sang suami dengan adik kandungnya, disertai dengan surat pernyataan dari kedua orang tua suami. Diduga, Ansar terpaksa menikahi adiknya sendiri karena diduga adiknya telah hamil 4 bulan karena keduanya berhubungan intim. Mengetahui hal ini, Hervina melapor ke Polres Bulukumba. Pada Liputan 6, ia mengatakan ia berharap agar mendapat keadilan dan kepastian hukum, serta segera menangkap Ansar. Hervina menyatakan akan segera meminta cerai suaminya setelah proses hukum beres. Sementara itu, kakak kandung Ansar, Ruslan, membenarkan kabar tentang adiknya yang viral di media sosial. Ruslan menjelaskan bahwa mereka tujuh orang bersaudara. Ansar dikabarkan menikahi adiknya yang paling bungsu. Ruslan juga berharap hal ini bisa segera diproses hukum. Dilaporkan dari Detik.com, menurut Kasat Reskim, Polres Bulukumba, AKP Beri Juwana, Ansar dilaporkan melanggar pasal 284 KUHP tentang perzinahan dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Saat ini Ansar masih berstatus sebagai terlapor. Dilaporkan oleh Kompas.com, sejak Januari 2019, sudah banyak kasus hubungan darah yang terungkap oleh polisi. Selain hubungan inses antar kakak beradik seperti dua kasus di awal, terdapat juga pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah dan saudaranya sendiri pada anak perempuannya. Pada Kompas, staf pengajar studi psikologis klinis di Universitas Indonesia menjelaskan bahwa inses biasanya terjadi di dalam rumah tangga yang menganut patriarki tradisional, di mana sosok laki-laki sebagai ayah dan kepala keluarga sangat dominan. Biasanya dilakukan pada anak perempuan pertama yang dianggap akan menggantikan peran ibu kandungnya, terutama jika sang ibu tidak ada di rumah, memiliki disabilitas, sehingga anak perempuan pertamalah yang mengambil peran. Selain itu, faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah juga bisa memicu terjadinya inses, melihat anggota keluarga tidak mengenakan baju, mandi, tidur bersama, tanpa adanya pemahaman mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dilaporkan dari Psychology Today, psikolog Jonathan Hay menemukan bahwa hampir setiap orang menolak keras prospek hubungan seksual antara kakak dan adik. Kenapa perkawinan sedara sangat dihindari? Karena inses berdampak sangat buruk bagi populasi atau keturunan dari hasil perkawinan tersebut. Terdapat kemungkinan yang sangat besar bahwa anak yang terlahir dari hasil perkawinan tersebut akan cacat lahir serius. Dilaporkan lewat Psychology Today, 40% anak hasil hubungan sedara dalam keluarga inti terlahir dengan kelainan, cacat fisik bawaan, defisit intelektual yang parah, dan bahkan kematian dini. Itulah video terbaru kami hari ini. Penasaran apa yang akan kami beritakan besok? Lebih baik segera subscribe dan nyalakan bel notifikasi.